Pemisah Menteri Perdagangan Engga Artiasto Lukita melepas ekspor produk baja ke Sri Lanka dan Australia. Ke Sri Lanka Indonesia mengekspor 300 ton baja struktur, sementara ke Australia 400 ton plat baja. Kementerian Perdagangan bersama jajaran direksi PT Gunung Raja Paksi dan Muspida Kabupaten Bekasi melepas ekspor produk baja ke luar negeri. Dua negara yang menjadi tujuan ekspor baja ini adalah Sri Lanka dan Australia, masing-masing sebanyak 300 ton baja struktur dan 400 ton plat baja. Menteri Perdagangan Engga Artiasto Lukita mengatakan pemerintah terus mempermudah perizinan ekspor baja, hal sebaliknya dilakukan pemerintah untuk impor baja. Engga Arti mengapresiasi ekspor perdana ini, menurutnya hal ini merupakan momentum tepat untuk mendorong pertumbuhan industri domestik serta menangkap peluang pasar luar negeri. Menteri Perdagangan adalah satu jenis industri yang mempunyai dari sisi kualitasnya kompetitif, memenuhi persyaratan standar. Dari sisi harga, mereka juga kompetitif, yang bagus sekali adalah mereka, market share-nya mereka ya untuk domestik 100% sekarang. Untuk ekspor mereka bisa bersaing. Presiden Direktur PT. Gunung Raja Paksa ini mengungkapkan, pihaknya optimis kinerja perusahaan akan meningkat setelah berhasil mengekspor baja. Selain itu, mulai dioperasikannya fasilitas blaze furnace akan meningkatkan kapasitas produksi bahan baku utama SLEB. Yang jelas, total penjualan kami untuk ekspor ke tahun kemarin sudah 56.500 ton. Total penjualan pabrik, rata-rata kami satu tahun lokal dan ekspor itu lebih daripada Rp1,5 juta ton. Kementerian Perdagangan mendorong diversifikasi produk-produk baja untuk meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia. Saat ini Indonesia tengah membidik pasar non-tradisional seperti Afrika, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Amerika Latin. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV Terima kasih telah menonton!